Terima kasih Amran merasa bahwa program ini bisa terwujud di era Pak Amran ini Ya kami sangat optimis karena itu tadi gerakan ini gerakan yang sangat disambut dan bahkan mereka banyak ingin mengambil peran ya dan Alhamdulillah kami sangat merasakan dan insya Allah nanti ini tahun depan kami akan membentuk tim-tim Satgas Ini akan setiap Jumatan setiap waktu mereka akan turun langsung melakukan bedah-bedah walaupun apa namanya sifatnya kecil ya bedah WC-nya bedah ininya yang bisa langsung ditangani secara ini pembersihannya dan sebagainya kita turunkan semua apa yang menjadi potensi kita Agar ini bisa tetap berjalan dengan penuh semangat kebersamaan dan saya sangat yakin optimis bahwa sampai 2024 ini seluruh masjid-masjid ini akan mengikuti standar gemantik Dan kita berharap standarisasi fisik ini bisa terwujud kemudian kesan-kesan dulu kalau misalnya kita mau singgah buang hajat buang ini ya singgah saja di SPBU itu lebih bersih daripada ini Ini mudah-mudian nanti seluruh masjid-masjid kita sudah terstandarisasi seperti itu dan setiap waktu-waktu itu sudah banyak aktivitas-aktivitas lain di dalam memakmurkan masjid Dan saya kira inilah tadi rohnya bagaimana mengembalikan apa namanya roh yang ditanamkan oleh KHJ As'ad yang pendiri daripada As'adiyah Bagaimana mempersiapkan kembali lebih masif atau lebih besar ulama-ulama ke depannya untuk mengganti generasi-generasi berikutnya Karena kami khawatir jangan sampai ada terputus generasi ulama yang tentunya harus kita persiapkan secepatnya Termasuk tadi penghafal-penghafal Al-Quran yang menguasai Al-Quran dan ditambah lagi ilmu pengetahuannya dengan ilmu-ilmu tafsir dan sebagainya Agar betul-betul mereka dipersiapkan menjadi ulama-ulama masa depan Masyarakat itu biasanya Pak Bupati akan lebih mudah melakukan sesuatu kalau sudah ada contoh yang bisa mereka lihat Misalnya standarisasi EWC mungkin beda-beda mungkin di satu masyarakat kita di pedesaan Kalau yang mereka anggap sudah bersih itu mungkin beda standarannya dengan masyarakat di perkotaan misalnya Apakah ada semacam proyek percontohan misalnya untuk masjid dalam gemantik ini Bahwa yang diinginkan oleh Pak Bupati itu ya seperti masjid ini loh Apakah sudah ada masjid-masjid yang Pak Bupati tunjuk sebagai pelot proyeknya? Ya jadi setiap tahun ya tahun 2019 kami sudah menetapkan melalui program wajuk mapacing Itu kami juga lombakan masjid-masjid ya jadi disitulah akan terpilih masjid yang sesuai dengan standar peribu kita Dan Alhamdulillah itu sudah menjadi percontohan hampir di semua kecematan Ya sudah ada contoh masjid yang menjadi standarisasi dan itu sudah kami berikan penghargaan Dan kami berikan supporting agar itu bisa menjadi pilot proyek di setiap wilayah yang ada Berarti benar-benar